Al-Fatihah 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 Jadi cakupan iman kepada Allah tadi salah satunya adalah kita beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun hadis sallallahu alaihi wa sallam. Pemirsa pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya pembahasan ini adalah pembahasan yang urgen, yang sangat prinsip, sangat pokok ya di dalam agama Islam. Karena dia berkaitan tentang fondasi di dalam agama Islam ini yaitu berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, seorang muslimah wajib baginya beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kabarkan di dalam hadisnya. Tidak boleh seseorang itu mempertanyakannya, demikian pula tidak boleh seseorang itu menyerupakannya dengan makhluk, bahkan juga tidak boleh mengingkari daripada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bacakan apa yang dituliskan oleh penulis. Yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'at, Wahum yakfuru Nabi Rahman. Allah mengabarkan bahwasannya orang-orang Quraish itu mereka mengingkari salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Ayat ini berkaitan tentang peristiwa sulhu al-Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Dimana kaum muslimin dengan orang-orang Quraish itu membuat kesepakatan. Pada saat menuliskan kesepakatan, orang-orang Quraish tidak rela, tidak menerima, Tadkala di dalam tulisan tersebut ada kata-kata Bismillahirrahman. Karena mereka mengatakan, kami tidak mengenal ini yang namanya Ar-Rahman. Artinya mereka mengingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita garis bawahi. Mereka mengingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka orang-orang Quraish adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan mendapatkan banyak nama-nama mereka itu, nama yang mengandung penghambaan kepada Allah. Seperti Abdullah. Itu nama orang tua Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Abdullah. Ini menunjukkan bahwasannya mereka orang-orang Quraish itu percaya akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana namanya Rab. Bahkan mereka juga melakukan ritual-ritual ibadah di Kaabah itu. Mereka berhaji di sana. Orang-orang Quraish. Menunjukkan bahwasannya mereka beriman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun di dalam ayat ini, Allah mengabarkan mereka itu menolak ataupun mengingkari nama Allah yaitu Ar-Rahman. Mereka tidak mau rela, tidak mau mengimani nama yang satu ini yaitu Ar-Rahman. Tentu ini adalah kesalahan, tidak benar. Seharusnya seorang Muslim, seorang Muslimah ketika dia mendapatkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka yang wajib pertama baginya adalah beriman. Mengimani nama tersebut. Dan tentunya di setiap nama-nama Allah itu terkandung padanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Ar-Rahman. Sifat yang terkandung di dalam nama ini adalah Allah memiliki kasih sayang. Rahma. Dhurrahmatil wasi'ah. Memiliki rahmat yang teramat sangat luas. Ini merupakan sifat yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman. Dan nama-nama yang lain semuanya mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang nama-nama Allah, tentunya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah husna. Di puncak kebaikan, kesempurnaan. Dan nama-nama tersebut teramatlah sangat banyak. Disebutkan di sana ada satu hadis yang berbicara tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99. Barang siapa yang berhasil menghapalkan dan mengamalkan kandungan daripada nama-nama tersebut, maka dia bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, para ulama mengatakan penyebutan angka 99 itu bukan sebagai bentuk pembatasan. Karena pada dasarnya, kalau kita benar-benar memperhatikan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka akan kita dapati jumlah nama-nama Allah itu lebih daripada itu. Kemudian daripada itu, ada juga nama-nama Allah itu yang belum Allah kabarkan kepada kita. Yang hanya Allah saja yang tahu. Sehingga penyebutan angka 99 yang merupakan nama-nama Allah itu bukanlah suatu pembatasan. Akan tetapi, kata perulama mengatakan, fadilah keutamaan masuk ke dalam surga itu tergantung dengan 99 ini. Barang siapa yang bisa menghapalkan 99 ini dan mengamalkan isinya, dia bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan merupakan pembatasan. Maka ini merupakan ilmu yang pertama. Bahwasannya, nama-nama Allah itu sangatlah banyak. Kita bisa mengetahui itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Ada pun di dalam hadis yang menyatakan bahwasannya nama Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99. Maka para ulama mengatakan, itu bukanlah pembatasan. Akan tetapi, itu merupakan keterkaitan antara fadilah bisa masuk ke dalam surga dengan menghapalkan dan mengamalkan 99 nama itu. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kitabu ta'id. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita ke istiqomahan di dalam mempelajari agama Islam ini. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita hidayah untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum, ya, mengingkari ataupun menolak, ya, sebagian daripada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bacakan apa yang dituliskan oleh penulis. Penulis disini dalam membuat judul tidak menyertakan, ya, apa hukum mengingkari nama dan sifat Allah. Ya. Fa'inna min syartiyah walam yudhkar jawabu syarti liyata ammala talibul ilmi wadhalika ala adatil bukhari rahimahullahu fissahihihi. Ya. Penuliskan menuliskan judul disini, barang siapa yang menyelesih ataupun mengingkari nama dan sifat Allah. Sudah begitu saja. Kata penulis, ini merupakan metode agar kiranya penuntut ilmu itu benar-benar, ya, serius memperhatikan, ya, dan bertanya-tanya apa sebenarnya hukum daripada mengingkari nama dan sifat Allah. Dan ini merupakan metodenya yang dipakai oleh al-imam al-bukhari rahimahullah. Ya, di dalam kitabnya, di dalam kitab sahihnya. Ya, jadi sebenarnya yang diinginkan adalah At-takdir man jahada syai'an minal asma'i wa sifat faqad kafara. Ya, sebenarnya secara sempurnanya judulnya itu adalah barang siapa yang mengingkari sebagian, ya, sebagian daripada nama ataupun sifat Allah, sungguh dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Ya. Likau lillahi ta'ala, wahum yakfuru nabirrahman. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahum yakfuru nabirrahman. Sungguh mereka orang-orang Quraish telah kafir, telah mengingkari dengan nama Allah ar-Rahman. Qul huwa rabbila ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, katakanlah, sesungguhnya ar-Rahman itu adalah Rabku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepadanya lah, ya, kita semua ini bertobat. Kita kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi barang siapa yang mengingkari, ya, sebagian daripada nama-nama Allah, sudah jelas, ya, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Allah mengatakan dirinya namanya ini dan itu, kemudian datang seseorang mengingkari-Nya, tidak membenarkannya, tidak mau beriman kepadanya, sungguh dia telah kafir. Berbeda halnya dengan orang-orang yang melakukan perbuatan ta'wil, kata penulis, dikhilafil muta'awil. Orang-orang yang melakukan ta'wil, ini tidak otomatis langsung kafir, kata penulis. Beda dengan orang-orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari itu benar-benar dia tidak mau beriman secara mutlak terhadap satu nama tersebut. Kalau orang-orang yang melakukan ta'wil, ya, dia mencari makna lain yang dia anggap itu adalah makna yang benar. Ya, maka tidak dikatakan dia itu adalah orang yang kafir. Karena ada syubahat yang bercokol di kepalanya. Ada pemahaman yang salah yang bercokol di kepalanya. Ya, maka untuk orang-orang yang demikian, yang melakukan perbuatan ta'wil ini, maka dia dipanggil terlebih dahulu. Dijelaskan kebenaran kepadanya. Bahwasannya apa yang dilakukan itu dari perbuatan ta'wil, itu tidak benar. Ya, apabila yang dimaksud dengan ta'wil merubah ataupun mencari makna-makna yang tidak sesuai, ya, bu, karena ta'wil itu bisa diartikan nanti tafsir, ya, penjelasan. Kalau yang dimaksud dengan penjelasan tentu ini tidaklah salah. Tapi apabila yang dimaksud dengan ta'wil disini adalah mencari makna lain, yang mereka anggap sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, maka ini tidak benar. Maka orang-orang yang demikian itu dipanggil. Kemudian ditegakkan hujah kepadanya. Ya, disampaikan kepadanya bahwasannya apa yang mereka lakukan ini tidak benar. Ya, menyelisihi, ya, metode di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, apabila mereka bertobat maka Alhamdulillah. Apabila mereka tidak mau bertobat maka bisa dihukumi kekufuran pada mirip mereka itu. Ya, setelah kita lakukan penegakan hujah dulu kepada mereka. Ya, kemudian penulis mengatakan, Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha Ar-Rahman itu di atas ars beristiwa. Ya, ini merupakan sifat Allah. Bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat bersemayam di atas ars. Barang siapa yang mengingkari hal ini? Yang mengingkari ayat ini? Mengatakan Allah tidak bersemayam di sana? Sungguh dia telah kafir. Karena apa? Karena dia pada waktu yang sama telah mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man akarrabiha walakin ta'awwala istawa bimana al-istila. Fahadamu ta'awilun lahusyubhah. Adapun orang-orang yang dia menetapkan ayat tersebut. Ya, meyakini ayat tersebut. Akan tetapi dia ta'awil. Ya, dia cari makna yang lain. Ya, istiwa itu tidak dimaknai sebagai bersemayam. Akan tetapi dia maknai dengan al-istila. Yaitu menguasai. Maka kata penulis. Ini adalah orang yang terkena syubhat. Ya, orang yang terkena syubhat. Tidak bisa langsung otomatis dihukumi kafir katanya. Akan tetapi harus ditegakkan hujah dulu padanya. Ya, jadi berbeda orang yang mengingkari dengan orang yang menta'awilkan. Orang yang mengingkari secara mutlak tidak beriman. Maka dia bisa keluar di dalam dari agama Islam. Adapun orang-orang yang menta'awilkan, dia tidak otomatis langsung keluar dari agama Islam sampai ditegakkan dahulu hujah kepadanya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, Wahum yakfuruna birrahman. Kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya. Mereka orang-orang Quraish itu menyelisih ataupun mengingkari ar-Rahman. Katakanlah bahasanya ar-Rahman itu adalah Rabku. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepada Allah lah aku bertawakkal. Dan hanya kepadanya lah aku, aku bertawabat. Li anna Quraishan kafarat birrahman. Fa anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman. Ya. Karena orang-orang Quraish itu mereka mengingkari nama Allah ar-Rahman. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Mereka hanya mengingkari nama. Adapun keberadaan Allah, mereka itu mengakui. Ya. Allah sebagai pencipta mereka mengakui. Yang mengatur alam jagad. Ya. Yang memberikan rezeki. Yang menghidupkan. Yang mematikan. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal tersebut. Wa hum yakfuruna birrahman. Ar-Rahmanu min asma'ihi subhanahu. Ya. Dan ar-Rahman ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki banyak nama. Sebagai mantalah kita jelaskan tadi. Dan. Kaedah orang-orang Arab itu. Semakin mulia suatu zat. Maka semakin banyak namanya. Semakin mulia satu zat. Semakin banyak namanya. Al-Quran. Itu memiliki nama-nama yang banyak. Ya. Ada disebut dengan Al-Quran. Al-Kitab. Al-Huda. Al-Purqan. Dan lain-lain. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Demikian pula Nabi kita Muhammad s.a.w. Al-Quran s.a.w. memiliki nama-nama. Ya. Itu menunjukkan akan agungnya hal tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki nama-nama. Al-Malik. Al-Qudus. Al-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaymin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Nama-nama yang teramat sangat banyak. Yang semuanya itu berada pada puncak kesempurnaan, kebaikan. Ya. Kemudian. La ilaha illahu. Ayla ma'buda bihaqkin siwahu. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak. Diibadahi dengan benar. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Harus kita imani. Dan terus kita ajarkan. Keluarga kita. Saudara-saudari kita. Masyarakat kaum muslimin. Bahwasannya. Arti la ilaha illallah ada. La ma'buda bihaqkin illahu. Tidak ada sesembahan yang benar. Disembah dengan baik dan benar. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ada sebagian kelompok. Sebagian orang. Mengartikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Maka ini kuranglah sempurna. Yang sempurna adalah. Tidak ada. Yang berhak diibadahi dengan benar. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saja. Kemudian. Alayhi tawakkaltu. Ay iqtamattu wa fawattu amri ilayh. Hanya kepadanya lah aku bertawakkal. Artinya kita berserah diri hanya kepada Allah. Segala urusan. Kita serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting. Kita hidup di muka bumi ini. Manusia merupakan makhluk yang lemah. Ya. Dari segala macam penjuru kita ada makhluk yang lemah. Kita membutuhkan bantuan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sandarkanlah. Ya. Segala sesuatu. Perkara-perkara kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kuat. Ya. Berapa banyak orang sukses berhasil. Karena dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang gagal. Karena dia bersandar kepada dirinya sendiri. Dan sungguh manusia adalah makhluk yang lemah. Kemudian. Wa ilaihi matab. Eh ilaihi marja wal ma'ab. Hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Semua kita ya dari awal makhluk sampai akhir nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Insyaallah akan kita sambung setelah jadah berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qom muslimin, qom muslimat, rahimani, warahimakumullah. Para pemirsa, pemerhati, salam tipi. Dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kita bertauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita berkaitan tentang hukum mengingkari sebagian daripada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita jelaskan bahwasannya orang-orang yang mengingkari sebagiannya daripada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian saja telah kufur, telah keluar dari Islam. Bagaimana lagi apabila orang tersebut mengingkari semua daripada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bacakan kembali apa yang dituliskan oleh penulis. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, berkata Ali radiyallahu'an, Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Jadi, Ali mengatakan hal ini karena dahulu pada zamannya itu banyak datang orang-orang yang suka melakukan kisah-kisah, ahli kisah. Ya, suka berdongeng, ya menyampaikan perkara-perkara yang terkadang manusia belum sampai kepada hal tersebut. Belum bisa mencerna apa yang mereka sampaikan itu. Ya, sehingga Ali pun mengatakan hal ini. Berbicara lah di depan manusia itu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, karena tentu ya pemahaman manusia itu berbeda-beda. Ya, tidak semua orang mengenyam bangku pendidikan. Banyak masyarakat ya yang habis waktunya itu di ladang. Demikian pula banyak diantara mereka yang habis di, ya, di pasar. Ya, tentu seorang da'i, seorang yang melakukan pembicaraan harus menyesuaikan, ya, materi yang ingin dia sampaikan itu dengan keadaan para pendengarnya, para jamaahnya. Jangan sampai gara-gara satu kalimat yang terlalu tinggi, terlalu, ya, dalam, sehingga orang pun mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, maka seharusnya berbicara lah sesuai dengan pemahan mereka. Ya, ini juga penting bagi kita, ya, terutama mereka para da'i. Jadi, sebelum kita terjun ke lapangan, itu benar-benar kita menggambar dulu bagaimana, ya, keadaan jamaah itu. Jadi, bukan sembarangan langsung sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ada kalanya kita menyembunyikan, menyimpan satu ilmu, dan kita bisa sampaikan di kemudian hari, untuk menghindari yang namanya fitnah. Ya, karena terkadang gak semua manusia itu satu pemahaman, satu keilmuan, tidak. Ya. Kemudian, penulis mengatakan, Ya, disebutkan bahwasannya, ada seseorang yang melihat, ya, Tadkala seseorang itu mendengar hadis dari Nabi SAW, ya, dia merasa aneh. Ya, tidak langsung menerima, mengingkari hal tersebut. Fakala ma farakaha ula, yajiduna riqatan inda muhkamihi, wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Bagaimana mereka keadaannya? Tadkala disampaikan ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, yang mudah dipahami, ya, Mereka mudah memahami, akan tetapi ketika datang ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, Akan tetapi maknanya, ya, mutasyabih, hampir-hampir tidak dipahami, mereka tidak mau menerimanya. Ya, ini keliru. Ya, seorang mu'min, seorang muslimah, Tadkala mendapatkan, mendengarkan, ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, Baik dia itu paham ataupun tidak paham, maka yang pertama, dia itu harus beriman. Ya, dia itu harus beriman. Ya, dan dia serahkan, ya, terkait maknanya itu kepada Allah SWT. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya itu, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Ya, oleh karenanya, terkenal satu ungkapan dari para ulama, Yang mengatakan satu kaedah di dalam, ya, nama-nama dan sifat Allah ini, Yaitu ucapan Imam Malik, Tadkala ditanya tentang apa itu istiwa, ya, Ada seseorang yang bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan istiwa? Ya, maka beliau mengatakan, Al-istiwa'u gwairu majuhul, yang namanya istiwa, bersemayam itu, Itu suatu yang sudah diketahui. Walkaifu gwairu ma'kul, Akan tetapi hakikatnya, bagaimana Allah beristiwa di atas ars itu, Tidak ada yang tahu. Ya, tidak bisa dibayangkan. Kita hanya beriman. Ya, maknanya bagaimana, Kaifiyatnya bagaimana, Sifatnya bagaimana, Itu kita serahkan kepada Allah SWT. Wal-imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Tapi kita beriman, Akan istiwa itu wajib hukumnya. Dan bertanya tentang nama-nama, sifat-sifat Allah ini, Bid'ah. Ya, Artinya ketika dia bertanya dalam bentuk, Untuk mencari-cari tahu bagaimana, Kaifiyat, Bagaimana bentuk Allah beristiwa, Itu tidak boleh. Itu Bid'ah. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Karena yang wajib bagi kita, Itu hanyalah beriman. Ya, Tadkala Allah menyebutkan, Ar-Rahmanu, Al-Arsyistawa, Ar-Rahman itu di atas, Arsnya beristiwa, Ya, kita hanya beriman saja. Ya, Ada pun bagaimana bentuknya, Itu kita serahkan, Kita kembalikan urusannya kepada Allah SWT. Di dalam hadis, Allah SWT itu, Turun di sepertiga malam yang terakhir. Ya, Ini merupakan sifat Allah turun, Nuzul ilal ardi. Kewajiban bagi kita, Kita beriman hanya kepada, Ya, Kepada sifat tersebut. Tanpa harus kita pertanyakan, Bagaimana Allah turunnya, Jam berapa Allah turunnya, Menggunakan apa Allah turunnya, Bagaimana ketika malam di sini, Siang di sini, Itu tidak diperbolehkan. Ya, Karena itu berkaitan tentang, Bagaimana, Yang namanya bagaimana, Itu hanya Allah SWT yang, Yang mengetahui. Kewajiban kita hanyalah, Hanyalah beriman. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, Amantubillah, Wabima ja'a'anillah, Ala muradillah. Ya, Aku beriman kepada Allah, Beriman terhadap apa yang datang dari Allah, Yaitu Al-Quranul Karim, Dan beriman atas apa yang Allah kehendaki. Ya, Artinya, Di dalam memaknai, Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, Ya, Harus kita pahami, Bagaimana Nabi kita memahami. Ya, Bagaimana para sahabat memahami. Ya, Demikian seharusnya kita memahaminya. Bukan dengan pemahaman kita. Ya, Bukan dengan pemahaman, Ustadz pulan dan pulan. Akan tetapi, Dengan pemahaman Rasulullah, Dan para sahabatnya. Ya, Sehingga ada kaedah yang mengatakan, Kullu fahmin, Ya, Pibabil aqidah, Ya, Yukhalif fahmas salab, Pahuwa batil. Semua pemahaman, Ya, Di dalam permasalah akidah, Permasalahan akidah, Yang menyelisih pemahaman para salab, Maka pemahaman tersebut adalah pemahaman yang batil, Yang tidak benar. Ya, Jadi itu perkataan Imam Syafi, Aku beriman kepada Allah, Beriman terhadap apa yang datang dari Allah, Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan aku beriman kepada Rasulullah, Beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah, Sesuai dengan apa yang Rasulullah s.a.w. kehendaki. Ya, Jadi begitu, Ya, Kaedah kita di dalam, Mengimani nama-nama dan sifat Allah s.w.t. Ya, Sebagian ulama mengatakan, Amirruha, Amirruha, Ya, Kama ja'at, Bila kaif. Ya, Bagaimana kita beriman kepada nama-nama Allah, Dan sifat-sifat Allah, Kita jalankan, Kita imani, Sebagaimana dia datang. Tanpa harus kita pertanyakan. Ya, Karena belakangan ini banyak orang-orang yang, Ya, Mereka menganggap benar, Ya, Mereka mempertanyakan bagaimana, Ya, Sehingga mereka pun masuk ke dalam kesesatan. Para ulama mengatakan, Tidak boleh, Berimanlah sesuai bagaimana datangnya nama dan sifat tersebut, Tanpa harus dipertanyakan. Ya, Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bisa mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Ya, Kaum muslimin, Pemirsa, Pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi, Itu merupakan perkataan Imam As-Syafi'i, Ya, Yang menjelaskan kepada kita, Bagaimana seharusnya kita itu beriman, Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Yaitu kita beriman kepada Allah, Dan beriman terhadap kabar-kabar yang datang dari Allah, Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Demikian pula halnya kita beriman kepada Rasulullah, Yang datang dari Rasulullah, Sesuai dengan apa yang Rasulullah s.a.w. kehendaki. Bukan dengan apa yang kita kehendaki. Karena manusia itu berbeda-beda, Penafsiran manusia itu, Bertingkat-tingkat tidak satu. Ya, Oleh karenanya, Semuanya itu kita kembalikan, Kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Kiranya, Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Yang berkaitan tentang, Hukum, Mengingkari, Ya, Sebagian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah, Kita jelaskan tadi, Bahwasannya orang-orang yang mengingkari, Sebagian saja daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah, Maka dia telah terjatuh di dalam kekukuran. Yaitu artinya dia telah keluar dari agama Islam. Dan tentunya orang-orang yang keluar di dalam agama Islam ini merupakan, Ya, Dosa sangat besar, Dan tentunya ketika dia meninggal, Tidak masuk lagi ke dalam agama Islam, Maka, Satu tiket ke dalam surga Allah telah hangus darinya. Karena satu tiket, Ya syarat bisa masuk ke dalam surga Allah, Seseorang itu memegang yang disebut dengan agama Islam, Sampai dia, Sampai dia meninggal dunia. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, Semoga bermanfaat, Wa akhiru dakwana, An'ilhamdulillahirrabbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.